Sementara itu, Bulog Serang Banten menyiapkan 12 ton daging untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat Hari Raya Idul Fitri. 12 ton ini terdiri dari 10 ton daging kerbau dan 2 ton daging sapi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Idul Fitri 1443 Hijriah, Bulog Serang Banten menyiapkan 12 ton daging. Terdiri dari 10 ton daging kerbau dan 2 ton daging sapi. Belasan ton daging beku ini akan dipasarkan ke sejumlah titik di tiga wilayah, yaitu Kabupaten Serang, Kota Serang, serta Kota Cilegon. Sementara untuk harga yang ditawarkan relatif lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran. Rp. 80.000 untuk 1 kilo daging kerbau dan Rp. 115.000 untuk 1 kilo daging sapi. Selain menyediakan dua komoditas ini, Bulog juga menyiapkan sejumlah komoditas lainnya seperti beras, gula, dan minyak goreng dengan harga yang tidak melebihi harga ecaran tertinggi atau head yang ditetapkan pemerintah. Di sini ada sekitar 2 ton daging sapi, daging kerbau. Kita alokasikan 10 ton dengan kedatangan bertahap. Tahap pertama kurang lebih sekitar 5 ton akan kita datangkan dari KDKI Jakarta dan Banten. Masyarakat dapat membeli berbagai produk tersebut dengan mengunjungi outlet yang disediakan Bulog, serta melalui jaringan rumah pangan kita atau RPK di setiap kecamatan dan desa. Dede Supandi, JPMTV, Serang, Banten.